selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi everyone, my name is Anissa Finmasi Tadiwi In addition, I would like to explain about our speech The first one is adjective and the second one is a noun So let's move to the phrase material So adjective adalah sebuah kata sifat Yang digunakan untuk memberi keterangan pada noun dan pronoun Contohnya adalah beautiful, ugly, kind, generous, clever, lazy, and many more And the second one, part of speech is a noun Jadi noun adalah kata benda yang berfungsi untuk menamai orang, tempat, atau benda, atau ikat And the noun is usually start with an A, N, and Z And there's a singular and plural pronoun And I'm gonna give you some example for that For the noun regular atau noun yang beraturan Contohnya adalah both untuk singular and both untuk plural Dimana di akhir kata ditambahkan dengan S Setelah itu adalah kata tunggal yang berakhirnya ngurup S, X, Z, CH, dan SH Yaitu untuk plural ditambahkan kata es Contohnya adalah singular untuk bus And plural untuk basis Box untuk singular and plural adalah box And the third one adalah kata benda yang beraturan dengan akhir kata Y Ditambahkan es untuk plural Contohnya adalah spy untuk singular And spice for the plural And the baby for the singular And the plural is for the baby So kita juga punya kata benda yang tidak beraturan Or irregular norm Seperti women untuk perempuan And women untuk plural perang-perempuan Child untuk singular And the children untuk plural And person untuk singular And the plural itu adalah people I think that's enough for our material today Hope you guys understand And hope you guys like it Thanks for watching Adverb Adverb dapat digunakan untuk memberikan penjelasan kata-kata sifat atau kata-kata rangan dalam sebuah kalimat Aku bakal membahas dua adverb Yang pertama adalah adverbs of time Contohnya seperti today, tomorrow, dan lain sebagainya Contoh kalimatnya Tomorrow I will have an English exam Lalu yang kedua adalah adverb of place Contohnya seperti beside, above, dan lain sebagainya Contoh kalimatnya I am sitting beside my mother on the bus Lalu ada verb atau kata kerja Merupakan suatu kata yang mendeskripsikan subjek itu sendiri Ataupun menunjukkan sebuah peristiwa dan keadaan Aku bakal membahas dua verb Yang pertama adalah regular verb Biasanya sebuah kata kerja yang teratur diberi tambahan ini Contoh kalimatnya Rahmat publish an article on this page Lalu yang kedua ada irregular verb Yaitu kata kerja yang berubah Karena tensis dalam bentuk yang tidak teratur Sehingga tidak dapat diketahui bentuk dua dan tiganya Kecuali melihat pada kamus Contoh kalimatnya She had gone before I came Hello everyone! Kalian tahu nggak sih apa itu idiom? Idiom adalah suatu frasa, kata, atau ungkapan Yang memiliki makna kiasan Kata tersebut juga dengan tiga khasa Here are four idioms you should know and use to improve your English Number one Piece of cake Diucapkan ketika ada pekerjaan yang menurut penuturnya ini sangat mudah dilakukan How was the math test? Oh, it was a piece of cake Number two No pain, no gain Kalau dalam bahasa Indonesia ini artinya bersaik-saik terlalu bersenang-senang kemudian Contoh dalam kalimatnya adalah Come on, you should try harder first than at the end Remember, no pain, no gain Number three Hit the side Ini menunjukkan bahwa kalian tuh bener-bener capek Lelah banget pengen istirahat ini tiba-tiba Contoh kalimatnya I have worked out six hours today I'm so tired I think I'm going to hit the side The last but not least Ring a bell Ini artinya sesuatu terlihat atau terdengar cukup familiar untukmu You know, whenever I hear this song It rings a bell And I'm not sure Nah, sekarang kalian boleh buat contoh kalimat dari 4 idiom yang telah ditempatkan sebelumnya Good luck! Slang in English Bahasa slang dalam bahasa Inggris yaitu bahasa gaul Amerika dan British Yang merupakan bahasa bukan formal alias informal dan tidak akan ada di kamus Hal ini dikarenakan bahasa slang adalah bahasa yang belak-belakan atau vulgar Humoris, keras, bahkan sedikit corok Ya, bisa dikatakan sebagai bahasa gaul, bahasanya anak muda Tapi ingat, jangan menggunakan bahasa slang pada percakapan formal seperti berbicara di sebuah acara penting Atau dalam menulis jawaban ujian Di video kali ini, kakak akan mention 4 slang words Yang pertama, ada lit Yang kedua, ada ghost Yang ketiga, ada spility Dan yang keempat, ada chill Berikut kakak akan menampilkan contoh dialognya Hey Maria, the party last night was lit, who are you? Oh, chill sis, I had an assignment By the way, I heard something about Jessica last night Oh my god, really? Spility sis? I heard that Jessica is being ghosted by her boyfriend Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton